Barcelona dilaporkan memberi peringatan kepada pemain buruannya, Nico Williams. Bursa transfer musim panas 2024 mulai memasuki masa-masa sibuk. Klub-klub top Eropa sudah gencar mendekati buruan mereka, termasuk Barcelona. El Barca memiliki satu nama yang menjadi prioritas mereka pada bursa transfer musim panas ini. Sosok tersebut adalah winger Athletic Club, Nico Williams. Sejauh ini upaya Barcelona untuk meminang Williams masih belum membuahkan hasil. Padahal, Barcelona telah menyanggupi untuk menebus klausul pelepasan semilai 58 juta euro yang ada di dalam kontrak sang pemain, adapun penyebab transfer itu tak kunjung deal adalah karena sikap Williams yang masih ragu untuk meninggalkan Athletic Club. Sejumlah laporan menyebut winger berusia 22 tahun itu masih ingin bertahan semusing lagi dengan klub asal bas, situasi ini membuat kubu Barcelona mulai kehilangan kesabaran. Dikutip bolasport.com dari Football Espana, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, sampai mengirim peringatan kepada Williams. Pemain timna Spanyol itu diperingatkan bahwa tawaran Barcelona tidak datang dua kali, itu berarti, Raksasa Katalunya tak akan kembali mengajukan proposal pada musim depan jika tawarannya kali ini ditolak Williams. Barcelona sendiri kepincut dengan adik Inaki Williams itu karena penampilannya di Euro 2024 kemarin. Winger milik Athletic Club itu mempunyai peran penting dalam kesuksesan Spanyol menjuarai turnamen tersebut, secara keseluruhan, Williams mengemas dua gol dan satu asis dari enam penampilan, Nico Williams juga membuat kombinasi yang apik bersama Lamine Yamal di Piala Eropa 2024. Kerjasama tersebut membuat Barcelona semakin berhasrat untuk memboyong Williams. Barcelona berharap keduanya bisa kembali membentuk duet mouth di Camp Nou pada musim depan.